Kini kita akan melihat lebih jauh tentang energi potensial dimana kita biasanya menyatakan bahwa apabila ada sebuah benda berada di suatu ketinggian H dari tanah maka energi potensial yang dimiliki oleh benda itu bernilai MGH dimana M disini adalah masa G adalah percepatan gravitasi Nah, disini percepatan gravitasi kita biasanya untuk benda-benda yang masih berada di dekat permukaan bumi menggunakan nilai 9,8 meter per detik kuadrat atau biasanya untuk mempermudah perhitungan kita menggunakan nilai 10 meter per detik kuadrat Nah, H disini dalam kasus kita benda yang berada di atas ketinggian H adalah suatu ketinggian namun kalau kita bicara lebih detil lagi H disini sebenarnya adalah suatu posisi benda yang diukur secara vertikal terhadap sebuah acuan Nah, tentu pada kasus batu yang berada di atas tanah disini kita sudah menetapkan tanah ini sebagai acuan atau kita sebut H sama dengan 0 sehingga H disini kita dalam bahasa sehari-hari sebut dengan nama ketinggian namun kita juga bisa menyatakan Nah, jadi bisa juga disini H itu dapat bernilai negatif misalkan kalau ada suatu benda yang dijatuhkan Nah, lalu kita memilih posisi acuan benda tersebut pada suatu ketinggian misalkan ada sebuah puncak gedung disini Nah, puncak gedung ini kita nyatakan sebagai titik acuan disini H dari benda tersebut tentu akan bernilai negatif misalkan benda itu ada di bawah puncak gedung pada jarak 20 meter maka nilai hanya minus 20 meter Nah, kalau kita aplikasikan dalam soal sebenarnya tidak masalah bagaimanapun kita memilih letak dari titik acuan Nah, seperti soal yang kemarin kita masih mengingat ada sebuah batu yang bermasa 2 kilogram dijatuhkan dari ketinggian 5 meter lalu kita diminta menghitung berapakah kecepatan batu tersebut pada saat dia ada pada ketinggian 2 meter Nah, disini kita telah memilih bahwa acuan dari soal ini adalah tanah sehingga ketika kita melakukan perhitungan energi mekanik mula-mula sama dengan energi mekanik akhir disini kita dapat menyatakan bahwa ketinggian benda tersebut dari tanah untuk posisi awal adalah setinggi 5 meter jadi energi mekanik mula-mula yaitu hanya dari energi potensialnya masa 3 kali g dikali 5 meter sama dengan energi di posisi 2 yang sekarang sudah memiliki energi potensial karena ada ketinggian 2 meter ini jadi m kali g kali 2 meter ditambah energi kinetik setengah mv kawadrat nah memang banyak kali nanti kita dapati bahwa masa disini akan tercoret lalu kita tinggal melakukan perhitungan 5 dikali g 50 kita gunakan nilai gravitasi 10 lalu 2 dikali g 20 ditambah setengah v kawadrat jadi 30 sama dengan setengah v kawadrat v kawadratnya sama dengan 60 maka nilai v nya kemarin akar 60 meter per detik baik nah sekarang kita akan coba kalau misalkan kasus tadi kita memilih letak acuannya adalah pada posisi awal ini jadi ini adalah sama dengan 0 nah sekarang kita diberitahukan informasi bahwa ketinggian mula-mula 5 meter dan diminta kecepatan pada saat ketinggiannya 2 meter jadi kalau kita gunakan perhitungan bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir nah hati-hati sekarang lihat posisi mula-mula disini kita juga tetapkan dia sebagai acuan jadi h benda itu disitu sama dengan 0 maka energi mekaniknya di posisi awal tentu kalau kita menggunakan nilai energi kinetik tambah energi potensial keduanya ini akan bernilai 0 karena pertama energi kinetiknya benda baru dijatuhkan tanpa kecepatan awal energi kinetik 0 juga energi potensialnya 0 nah lalu di bagian energi mekanik akhir ini benda sudah memiliki kecepatan jadi ada energi kinetik plus juga ada energi potensial nah sekarang nilai energi kinetiknya setengah mv kuadrat ditambah mgh masa bisa kita coret karena di ruas sebelah kiri ini 0 jadi setengah v kuadrat ditambah g dikalikan dengan h nah posisi 2 ini ada di bawah acuan yang tadi kita tetapkan yakni pada jarak 3 meter namun untuk mengisikan nilai h nya disini harus kita tambahkan minus karena ada di bawah acuan tadi garis ini jadi disini nilai h nya adalah minus 3 nah ini kalau kita selesaikan kita pindah ruas minus 3 g ke kiri jadi plus 3 g dikalikan gravitas yang penilai 10 jadi 30 sama dengan setengah dikali v kuadrat maka kita akan dapati v kuadrat nya sama dengan 60 dan nilai v nya masih sama yakni akar 60 meter per detik jadi sekali lagi tidak menjadi masalah dimanapun letak acuan itu kita tetapkan asal kalau kita melihat bahwa benda terletak di bawah letak acuan itu maka nilai posisi H itu harus negatif memang pada kebanyakan kasus-kasus lebih mudah posisi acuan itu ada di tanah jadi H ini adalah suatu ketinggian benda selamat menikmati Terima kasih.